Kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham sore ini bersama reporter Patricia Mapalie dan curuka merah Yusuf Fajar langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Peti, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan sore ini? Ya, saya akan langsung ajak Anda, Popi, untuk melihat secara langsung di papan bursa di belakang saya seperti apa posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan sesi 2 pada hari ini. Bisa dilihat indeks harga saham gabungan masih berjoklat di zona merah. Popi itu ditutup di zona merah, melemah 0,21% atau mengalami koreksi 12,92 basis point di level 6.240,04 basis point. Sementara nilai perdagangan sudah mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, di mana 13,291 juta lembar saham sudah beredar. Dan sudah terjadi 428.728 kali transaksi sepanjang perdagangan sisi 1 dan juga sisi 2 pada hari ini. Sementara tercatat 140 saham mengalami penguatan dan 260 saham mengalami pelemahan, sementara 142 saham lainnya tidak bergerak atau stagnan. Untuk market capital atau kapitalisasi pasar sampai dengan sisi 2 penutupan hari ini, tercatat 7.179,258 triliun rupiah. Sementara kalau kita melihat kinerja indeks harga saham gabungan ini, ini masih dibayangi oleh sejumlah sektor, yang dari 10 sektor paling tidak ada 6 sektor yang mengalami pelemahan, begitu sehingga indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Katakanlah ada sektor mining, begitu yang mengalami pelemahan 0,93 persen, kemudian juga diikuti dengan sektor trade yang juga melemah 0,75 persen. Sementara sektor yang menguat dipimpin oleh sektor agrikultur yang mengalami penguatan 1,81 persen. Lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG, baik domestik, global, dan juga regional hari ini? Ya, pastinya kalau dari regional masih berbicara soal perang dagang, berkat Serikat dan juga Tiongkok ini yang menjadi salah satu sentimen begitu untuk pergerakan pasar saham atau indeks harga saham gabungan pada hari ini, di mana ini investor masih melihat bahwa perang dagang ini masih ada kemungkinan tereskalasi dan bahkan belum bisa berakhir dalam waktu dekat, sehingga investor ataupun pelaku pasar memilih untuk keluar dari instrumen-instrumen saham yang beresiko seperti pasar saham dan memilih untuk mengalihkan investasinya menuju ke investasi safe haven begitu. Sementara dari dalam negeri kita melihat pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bank Indonesia kemudian mengumumkan bahwa menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis point dari sebelumnya 5,75, sekarang berada di level 5,5 persen. Yang sebelumnya juga Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya pada pertengahan bulan kemarin, di mana dari 6 persen diturunkan 25 basis point menjadi 5,75 persen. Dan ini kemudian menjadi sentimen positif bagi pasar, terutama juga pasar saham, karena tadi sesaat setelah diumumkannya suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang diturunkan sebanyak 25 basis point, indeks harga saham gabungan sempat kembali rebound ke zona hijau, namun kemudian kembali terkoreksi menuju ke zona merah sentimen. Sentimen inilah yang kemudian mewarnai perdagangan pada sisi 1 dan juga sisi 2 pada hari ini. Poppy? Baik, Peti lalu saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan hingga sore ini? Ya saya akan ajak Anda untuk melihat secara langsung di papan purusa di belakang saya, melihat kinerja dari saham-saham yang paling aktif diperdagangkan pada hari ini bisa dilihat di top 5 frekuensi, ada kode emiten MNCN, kemudian diikuti dengan ERAA, di mana kalau kita melihat sebelumnya indeks harga saham gabungan bisa dilihat bahwa masih ditutup begitu di zona merah dan kalau kita lihat ada MNCN, kemudian juga diikuti ERAA, dan diikuti dengan emiten berkode BBRI, dan juga emiten berkode MAME, dan juga ASEI, di mana saham-saham atau emiten-emiten ini masuk dalam top 5 frekuensi atau menjadi saham yang aktif diperdagangkan sepanjang peragangan pada hari ini. Sementara kita lihat kembali posisi indeks harga saham gabungan, ditutup 0,22% melemah atau terkoreksi 13,72 basis point di level 6239. Sementara saham-saham yang paling aktif diperdagangkan sepanjang hari ini dari segi volume atau lembar saham yang beredar ada emiten berkode HOME atau Hotel Mandarin Regency TBK, kemudian diikuti dengan Trada Alam Minera TBK atau emiten berkode TRAM, kemudian diikuti dengan emiten berkode RIMO atau RIMO International Lestari TBK, selanjutnya ada emiten berkode NUSA, dan dilanjutkan dengan emiten berkode MAMI atau MAS Murni Indonesia. Poppy. Baik. Patty, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Demikian pemirsa laporan langsung dari Patricia Mapalie dan jurukamera Yusuf Pajar dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.